Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini, kembali Mimin akan menginformasikan kabar gembira lainnya untuk keluarga desa terdampak Tolgetaci di segmen Gedebage Garut Utara mengenai pelaksanaan musyawarah UGR Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja bacakan surat undangan musyawarah UGR-nya Undangan bernomar 82-Undangan.32.04-500-PT-Romawi-9-2024 Lampiran, perihal undangan kepada yang terhormat, daftar terlampir di tempat Dalam rangka pengadaan tanah, untuk pembangunan Jalan Tol Gedebage Tasik Malaya Cilacap Segmen Gedebage Garut Utara di Desa Bojong, Kecamatan Nagrek Kabupaten Bandung Bersama ini, kami mengundang saudara-saudari untuk hadir pada Hari tanggal selasa sampai dengan Kamis atau tanggal 1-3 Oktober 2024 Pukul 10 pagi sampai dengan selesai Tempat, aula atau gor kantor Desa Bojong, Kecamatan Nagrek Kabupaten Bandung Acara, musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian atas tanah, tanaman, bangunan, dan benda-benda lainnya Yang berkaitan dengan tanah Catatan, dalam hal pihak yang berhak berhalangan hadir Dapat memberikan kuasa kepada seorang dalam hubungan darah ke atas, ke bawah, atau ke samping Sampai derajat kedua atau suami atau istri Untuk perorangan, seorang yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan anggaran dasar untuk badan hukum Mengingat pentingnya acara tersebut, kami harapkan saudara hadir tepat pada waktunya Dan atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih Atas nama Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kabupaten Bandung Sekretaris ditanda tangani Nawang Pujawati Sarjana Irmu Sosial Tembusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kabupaten Bandung sebagai laporan Pelaksanaan Musiwara UGR di Desa Bojong, Kecamatan Nagrek akan berlangsung selama 3 hari Dari tanggal 1 sampai dengan 3 Oktober 2024 Dengan jumlah bidang kurang lebih 593 Dengan rincian sebagai berikut Selasa 1 Oktober 2024 akan dihadiri oleh pemilik bidang dengan nomor urut berdasarkan absensi dari nomor 1 sampai dengan nomor 206 Rabu 2 Oktober 2024 akan dihadiri oleh pemilik bidang dengan nomor urut selanjutnya berdasarkan absensi dari nomor 207 sampai dengan nomor 402 Kamis 3 Oktober 2024 akan dihadiri oleh pemilik bidang dengan nomor urut selanjutnya berdasarkan absensi dari nomor 403 sampai dengan nomor 593 Desa Bojong, Kecamatan Nagrek, termasuk diantara 6 desa di Kecamatan Nagrek Kabupaten Bandung yang akan dilewati rute Jalan Tol Getaci Di Desa Bojong, luas lahan yang akan tergusur proyek Jalan Tol Getaci seluas kurang lebih 66,85 hektare lahan Luas lahan tersebut sekitar 8% dari luas keseluruhan desa Bojong yang mencapai 756 hektare lahan Desa Bojong, Kecamatan Nagrek merupakan desa diantara 45 desa yang lahannya paling luas yang akan tergusur proyek Jalan Tol pertama yang menyasar wilayah Priangan Timur Melihat profil desa Bojong ternyata cukup strategis bagi ekonomi wilayah Kabupaten Bandung Dilihat dari sejarahnya, desa ini sudah dibentuk sejak tahun 1917 Itu artinya saat ini desa Bojong telah berusia 107 tahun Desa Bojong, Kecamatan Nagrek, daerah yang sebagian besar tanahnya adalah tanah darat atau agraris yang terdiri dari dataran dan pegunungan Maka desa Bojong termasuk penyanggapangan baik itu jagung dan umbi-umbian untuk Kabupaten Bandung Ada pun ke-6 desa di Kecamatan Nagrek yang akan dilewati rute Jalan Tol Getaci yaitu 1. Desa Mandalawangi, Kecamatan Nagrek, luas lahan yang akan terdampak kurang lebih 32,85 hektare lahan 2. Desa Nagrek, Kecamatan Nagrek, luas lahan yang akan terdampak kurang lebih 0,41 hektare lahan 3. Desa Bojong, Kecamatan Nagrek, luas lahan yang akan terdampak kurang lebih 66,85 hektare lahan 4. Desa Ganjar Sabar, Kecamatan Nagrek, luas lahan yang akan terdampak kurang lebih 13,79 hektare lahan 5. Desa Citaman, Kecamatan Nagrek, luas lahan yang akan terdampak kurang lebih 23,08 hektare lahan 6. Desa Ceherang, Kecamatan Nagrek, luas lahan yang akan terdampak kurang lebih 23,08 hektare lahan Itulah sekilas informasi mengenai pelaksanaan musyawarah UGR yang akan dilaksanakan di Desa Bojong, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung Mudah-mudahan informasi di atas bermanfaat Mohon maaf apabila ada salah kata dari Mimin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di Kalereng Bandung, Pager Antara Bandung, Jeng, Kota Suba Sasaka, Sangkuryang, Kau berangan Kabanggaan, raya, Tata Pasundan Gunung tangkuban parahku Ayah dua hatenu janji pas ini Matri janji eka nafas tingkah hijin Gunung tangkuban parahku jadi saksi Kade deka cinta omat pula sulaya Kade deka asyik omat pula cangcaya Kade deka tersenak omat pula reksirna Janji orangmu pasti bakal ngajadi Omat ulangkan ulang calir janji Kana janji orangmu pasti sumpah orang dua Omat pula cangcaya pula sulaya Kana janji orangmu pasti kudu ngajadi Kaya nafuran dua anngah hijin Nyang degen kali asyik ngajadi Ketuju tangkuban parahku Ayah dua hatenu janji pas ini Matri janji rekat nafas tingkah ini Gunung tangku bantaraku jadi saksi Kade dekat cinta omat mula sulayan Kade dekat asih omat mula cangcaya Kade dekat tersena omat mula reksirna Janji orangmu pasti bakal ngajadi Omat mula ikan mula calir janji Kana janji pasti sumpah orang dua Omat tong cangcaya, tong udar sulayan Kana janji orangmu pasti kudu ngajadi Tak ayunah kurang dua anga hiji Nyang degen kami asih ngajadi